Di suatu siang gue lagi gabut, duduk-duduk di depan monitor game gue, kepikiran ruangan gue kok kurang asik ya lampunya. Gue kayaknya butuh lighting lebih cakep deh. Jalan-jalan gue ke Alam Sutra, mampir ke IKEA. Kalau mau beli sesuatu yang berhubungan sama rumah, udah pastilah gak jauh-jauh dari IKEA. Karena produknya bagus, desainnya keren, udah gitu harganya juga affordable. Ini IKEA tuh foundernya yang namanya Ingvar Kamprat, dia orang Swedia. Dia mulai pada tahun 1943 kalau gak salah, usia masih 17 tahun. Awalnya dia jualannya belum furniture, dijualannya kayak ada ballpen, ada jam tangan, ada stocking nylon. Tapi pada akhirnya dijualannya furniture, ini kayak gini nih desainnya nih. IKEA tuh desainnya unik ya, sebenarnya simple. Tapi kayak desain yang gak pernah lo liat di furniture lain, udah gitu. Tahan lamanya lumayan, gue pakai bisa kayak 28 tahunan gitu. Terus yang menarik dari IKEA adalah penamaannya nih. Kayak gini di daerah, poang, ada plemonros, unik kan? Lurvik, masih banyak macem deh. Mungkin lo sering nanya ya, dari mana IKEA itu namain produk-produk mereka yang kayaknya terdengarnya lo gak pernah denger, atau mungkin unik banget, atau mungkin lo pikir, ya ini mungkin bahasa Swedia yang kita gak ngerti. Ternyata penamaan produk di IKEA itu untuk memudahkan founder mereka Ingvar Kamprat untuk mengenali produknya, karena dia adalah seorang dyslexic. Dyslexic itu adalah kelainan dalam kemampuan mengenali sesuatu yang berhubungan sama suara, kata-kata, dan juga sama huruf. Jadi dia lebih gampang untuk mengenali produk-produknya. Contohnya nih misalnya, kayak untuk sofa, coffee table, rak buku, itu dinamain daerah-daerah yang ada di Swedia. Kayak tempat tidur, lemari baju, beberapa furniture dinamain sama beberapa daerah di Norwegia. Seperti yang lo tau, store-nya IKEA itu dibikin seperti tour ya, di dalam gedungnya. Jadi misalkan lo mau beli sesuatu yang berhubungan sama sofa, kursi-kursi, ya lo harus menunggu sampai tour-nya itu sampai ke store yang menjual barang-barang yang berhubungan sama ruang tengah, kursi, meja, sofa, dan lain-lain. Kalau misalkan lampu, nanti misalkan di bawah. Jadi kayak semua orang tuh akan mengikuti satu jalur. Nah, yang jadi tantangan adalah, gue kan mau beli lampu. Lampu itu di ujung dan di bawah malah. Tapi pertanyaannya apakah gue bisa hanya membeli lampu pada saat gue melihat barang-barang kayak gini? Contohnya kayak gini nih, ini kan buat kucing. Rumah kucing? Gue jadi tergoda kan, jadi beli buat si bobol. Udah gitu kadang-kadang ada harga coretnya juga. Diskon. Kepikiran kan lo jadinya, pengen bawa pulang? Terus meja-meja lucu kayak gini. Sebenernya mungkin lo gak butuh, tapi kalau dipikir-pikir, lucu juga ya gue taruh di ujung ruangan. Sampai ke selimut. Yang menarik lagi dari IKEA adalah bagaimana mereka bisa memaksimalkan space ruangan yang mungkin kecil, tapi terlihatnya kece aja gitu. Semuanya pengen. Jadi kebayang, lo kalau misalkan punya gak cuma rumah ya, mungkin lo punya kos-kosan, atau mungkin cuma apartemen studio. Tapi mereka udah bikinin display kayak gini nih. Contohnya kalau lo pakai barang-barang dari IKEA, kamar lo akan jadi seperti ini. Nah, misalkan kayak meja, kursi, dan lain-lain. Gue sering banget ya melihat di IKEA itu yang datang itu penggawai restoran untuk beli kepenuhan barang-barang dari restorannya. Kayak tempat tisu, tempat gelas, tempat sendok. Mungkin juga karena harganya ya bisa dibilang murah juga sih, tapi cukup terjangkau lah. Kalau ini tempatnya Siena nih. Siena biasanya doa-doya-nya langsung ke tempat boneka. Nih, untuk ngilangin bulu kucing aja gue tergoda untuk beli. Nah, sekarang kita masuk ke section yang gue cari, yaitu lampu. Kalau dilihat dari gembolan kuning gue sih lumayan aman ya. Gue cuma tergoda beli gelas sama tatakan gelas doang. Tapi ternyata, bu, ada piring. Salah satu ruangan idaman gue itu adalah yang berhubungan sama dapur. Dapur, meja makan, piring-piring, pisau. Gue sebenarnya suka masak. Tapi gue senang masak di tempat yang lega, ada island-nya. Wah, itu nantilah. Moga suatu saat gue punya dapur yang ada island-nya sesuai dengan impian gue. Yang menarik dari IKEA ini bukan cuma desainnya aja. Tapi pemilihan warna-warnanya untuk produk tertentu. Kayak misalkan warna kayu, kadang putih aja gitu, basi, plain, tapi kok lucu. Nah, sekarang kita masuk ke tempat favorit gue. Gue gak tau kenapa, gue termasuk orang yang sensitif banget sama yang namanya lighting, suara, dan juga sama aroma. Nah, untuk lampu ini dia nih. Gue udah pernah beli dua lampu dengan model yang sama tapi beda dikit. Tapi gue suka banget. Apa gue beli yang sama, atau gue beli yang beda. Di kamar atas gue taruh bawah, yang di bawah gue di kamar. Nanti gak penuh nyamper kemana-mana, kemudian udah ambilin selampu. Ini murah juga ya 199, jadi itu cuma namanya tanggar. Ini dia, ini dia, ini dia. Oke, dua lampu baru. 6200. Dan yang menarik lagi adalah pemilihan buah lamnya. Salah satu yang paling menarik dari Ikea adalah kita bisa dikatakan hampir self-service lah. Artinya, lu bisa baca semua petunjuk yang ada di situ. Dari mulai ngambil barang, barang yang mana nanti harus diambil di rak. Nomor-nomornya semuanya jelas. Walaupun, kalau misalkan lu bingung, lu bisa tanya sama orangnya. Bisa hidup kuning. Kasian deh, baru tahu. Ada yang ditinggal ngomong kali. Terang, gelap, terang, gelap. Makanya, banyak jalan-jalan. Jangan di rumah aja. Nah, ini tempat yang paling viral nih. Waktu awal-awal store Ikea di Alam Sutra Buka. Ini tempat sering banget muncul di postingan orang-orang. Jadi, emang di rak ini, pada saat lu beli barang, nanti lu catat sendiri raknya di mana, habis lu hampir sendiri. Terutama barang-barang yang gede-gede. Kayak misalkan lemari, sofa, dan lain-lain. Jadi, hampir semuanya self-service. Oke, dari awal gue rencana mau beli lampu. Ada tatakan gelas, ada gelasnya, ada piringnya, tatakan meja. Tapi, ya, bisa dikatakan gue cukup survive lah. Nggak belanja yang berlebihan. Dan ini nih, rasanya pada saat lu ngeliat belanjaan lu pas pulang. Nggak sabar, pengen sampai deket rumah. Terus, pengen lu pasang di area ruangan lu. Oke, kita rakit yuk. Nih, kalau barang-barang di IKEA emang semuanya lu ngerakit sendiri ya. Sebenarnya lu bisa minta dirakitin, terutama untuk barang-barang gede. Tapi sebenarnya kalau lu ikutin petunjuknya aja, karena di situ semuanya udah lengkap. Di dalam boxnya ada petunjuk pasangnya, sampai kunci untuk masang baut-baut juga sebenarnya udah ada. Terutama barang-barang besar nih. Jadi sebenarnya emang lu bisa pake sendiri. Lu bisa pasang sendiri juga. Kalau untuk lampu sih, ya, termasuk yang paling gampang kali ya. Kita tes yuk. Wuuuh, ini dia. Suasana yang gue cari pada saat gue main game. Fokus dulu kita. Oke guys, itu dia dari vlog gue hari ini. Next, kita belanja apa lagi ya. Kalau ada ide, tulis aja di kolom komentar. See you guys. Assalamualaikum. Sub indo by broth3rmax